Sasewawos udah pernah buat es rujak serut buah sendiri di rumah? Sensasi rasanya yang seger, pedes, manis yang menjadi satu emang gak bakalan sanggup buat menolaknya. Nah biar makin mantul, sejen sedap punya tips jitunya nih. Tonton video tipsnya sampai habis dan langsung dipraktekan di rumah ya. Pertama perhatikan pemilihan buahnya. Buah yang digunakan untuk membuat rujak memang bervariasi ya Sasewawos. Tapi sebaiknya gunakan buah yang punya tekstur mengkal atau yang tidak terlalu matang ya. Hal ini bertujuan supaya rujak serut yang kalian hasilkan nanti rasanya lebih segar dan ada sensasi crunchy ketika digigit. 2. Potongan buah jangan terlalu tipis. Selain pemilihan buahnya, potongan buah pada rujak serut juga penting untuk diperhatikannya Sasewawos. Sebaiknya buah diserut dengan ukuran sedang dan jangan terlalu tipis. Hal ini bertujuan supaya buah tidak mudah layu nantinya dan masih memberikan tekstur crunchy yang nikmat saat disantap. Sebagai opsi, kalian juga bisa meninginkan buah-buah hanya terlebih dahulu. 3. Gunakan gula merah Untuk menghasilkan rujak buah yang lebih nikmat, jangan lupa untuk menambahkan gula merah ke dalam kuahnya ya. Selain bisa membuat rasa kuah rujak semakin sedap, penggunaan gula merah juga bisa memberikan warna kuah rujak semakin menarik. Untuk rasa, gula merah dipilih karena tidak terlalu manis dan cocok dipadukan dengan kesegaran dari asam buah yang alami. 4. Tambahan bahan asam Mau rujak serut buatanmu semakin segar lagi? Kalian juga bisa menambahkan bahan asam ke dalam kuahnya loh. Bahan-bahan asam tersebut bisa cuka, lemon, jeruk nipis, atau asam jawa. Namun disarankan penambahan bahan asam ini di akhir penyajian saja ya, supaya kalian tetap bisa mengontrol rasa asam dari rujak yang sudah kalian buat. 5. Diamkan di lemari es minimal 1 jam Siapa yang setuju kalau rujak semakin enak disantap dalam keadaan dingin? Nah disarankan sebelum dikonsumsi, rujak memang dimasukkan ke dalam lemari es terlebih dahulu minimal 1 jam ya. Selain mendinginkan, proses ini juga bertujuan untuk memberi waktu buah mengeluarkan sari-sari di dalamnya supaya rasanya semakin segar saselofers. Gimana? Udah kebayang belum kesegaran rujak yang bakal kalian buat? Kalau udah langsung klik resep di atas. Dan jangan lupa praktekan video tips yang barusan tadi ya. Sampai ketemu di video tips lainnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax